Pemirsa larangan penerbangan domestik jarak pendek mulai berlaku di Perancis pada hari Selasa 23 Mei sebagai langkah untuk mengurangi emisi. Menurut seorang Menteri Kebijakan Pemerintah Perancis, tersebut merupakan yang pertama di dunia. Aturan yang melarang penerbangan antar kota yang dapat dicapai dengan kereta api dalam waktu kurang dari 2,5 jam tersebut, disahkan oleh anggota Parlemen pada April 2021 di tengah penurunan jumlah perjalanan udara selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini mempengaruhi penerbangan dari Paris ke kota-kota lain termasuk Nantes, Bordeaux, dan Lyon. Meski demikian, beberapa juru kampanye lingkungan mengatakan larangan itu tidak cukup. Sebelum larangan tersebut disahkan pada tahun 2021, forum iklim warga yang dibentuk oleh Macron untuk membantu membentuk kebijakan iklim menyerukan penghapusan penerbangan pada rute yang perjalanan kereta apinya kurang dari 4 jam. Mengunggah pernyataannya di media sosial, Menteri Transportasi Perancis Clement Boung mengatakan langkah itu adalah sinyal utama dan yang pertama di dunia. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!